Intro Seru banget, dari awal aja udah ada scene yang a bit shocking Terus jadinya nonton belakangnya penasaran kenapa, kenapa, kenapa gitu Aku belum nonton episode 1 belum kelar sih, tapi so far seru mulai Tapi pernah gak sih ngerasain dibully atau membully? Aku dibully, pernah sih, pernah banget Itu pas SMP class 3 deh kayaknya Terus posisinya, wah aku di sekolah Bener-bener kayak jalan, diteriakin, ini dikatain, ini segala macem Terus akhirnya aku sampai sakingnya nyamannya Pas lagi istirahat, aku mau gil mama ke sekolah Pas lagi istirahat untuk menemenin aku Alasannya apa tuh, Kak? Alasannya sebenernya tuh gara-garanya salah paham lah Gitu, salah paham Terus mereka... Ya jadi tuh waktu punya sahabat-sahabat cewek Disitu dia punya pacar, pacarnya itu Dia memang suka curhat ke aku Dan disitu posisinya aku juga punya pacar padahal Mereka semua emang ada yang tau kalo aku punya pacar Nah terus abis itu dikira aku suka sama cowonya Tapi yang cewek ini yang bermasalah sama aku nih Dia diem aja, dia gak gimana-gimana Tapi orang di sekitarnya ini yang berisik lah, berkuar-kuar ini segala macem Si cewek itu udah ngasih tau, kayak udahlah gak usah, gak apa-apa Padahal salah paham doang sebenernya Dan aku lihat dia emang ngebantuin, kan lo sahabat gue gitu Gue ngebantuin lah lo sama cowo lo Gue juga lagian gak tertarik sama cowo lo Aku bilang gitu-gitu Terus aku dikatain lah, diteriakin, ini segala macem Terus aku kan tadi di Banjarmasin, bilang ke Jakarta Kataan, ah orang kampung apaan, gitu-gituin Terus aku yang kayak, iya, iya aku diem doang Tapi saat gak nyamannya aku sampe tiap istirahat, bener-bener ke mobil Tapi sempet kena mentol juga gak sih di saat di beli itu? Pasti sih, aku yang kayak sampe, apaan sih kok gini banget gitu Padahal sebenernya gue gak salah gitu, kok sampe segininya gitu Lebih kesitu sih, tapi aku gak yang stress atau apa gitu gak sama sekali Karena aku di situ posisinya ngerasa kayak, ya gue gak salah Cuma sebel aja kenapa orang harus ketreat gue kayak gini gitu Terima kasih Terima kasih